Pemda Buru dukung kegiatan Putri Pariwisata promosikan Wisata Buru Pemerintah Kabupaten Buru memberikan dukungan atas kegiatan Putri Pariwisata sebagai wujud memajukan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Buru. Demikian disampaikan penjabat Bupati Buru Jalaludin Salampesi saat menjamu makan bersama Putri Pariwisata Kabupaten Buru usai mengikuti kejuaraan Putri Pariwisata di Ambon. Pada Rabu 27 Juli 2022, bertempat di salah satu restoran dalam kota Namlea, Bupati Buru bersama dengan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemda Buru menjamu makan bersama dengan Vita Yulianti, Putri Pariwisata yang mewakili Kabupaten Buru pada ajang kejuaraan Putri Pariwisata di Ambon, Maluku yang baru saja selesai digelar. Pejabat Bupati Buru Jalaludin Salampesi kepada reporter DMS Media Group, Kasman Umar, mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Buru memberi dorongan atas keikutsertaan perwakilan Putri Pariwisata dari Kabupaten Buru pada ajang pemilihan Putri Pariwisata pada tingkat Provinsi Meluku. Dukungan ini sebagai bentuk memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Buru, di mana perwakilan Putri Pariwisata akan mampu mempromosikan berbagai tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Buru. Dengan demikian akan banyak orang datang ke Pulau Buru. Kami sangat berharap ini menjadi inspirasi anak-anak muda kita di Kabupaten Buru karena ajang-ajang semacam ini akan memberikan pengetahuan yang luas, pergaulan, kemudian etitudenya, lalu hal-hal yang bisa nantinya membanggakan daerah, khususnya secara umum kemudian orang tua dan pribadi anak itu. Kami sendiri mendorong ini bagian daripada dukungan terhadap kemajuan pariwisata karena pariwisata kita ini belum tersentuh dengan baik. Untuk itu kami sangat harap Ibu Nanda Vita nanti akan memberikan, akan menjadi duta pariwisata untuk memperkenalkan pariwisata buru ke luar sehingga kemajuan pariwisata ke depan bisa menjadi unggulan daerah. Pada kesempatan yang sama, Juwita Iqbal selaku pelatih Putri Pariwisata Kabupaten Buru mengatakan kegembiraannya karena kegiatan ini adalah yang pertama kali diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten Buru. Rasa bangga dirinya selaku pelatih karena untuk pertama kali perwakilan buru ikut dalam ajang Putri Pariwisata pada tingkat provinsi dan masuk dalam lima besar dari sekian banyak peserta yang mewakili Kabupaten Kota di Maluku. Ini sesuatu hal yang sangat mengembirakan bagi saya. Kenapa ini adalah suatu program yang baru pertama kali diadakan oleh Kabupaten Buru. Dan Alhamdulillah dengan keikut pertanyaannya Vita, dia mendapat the big top five. Artinya dia mendapat kedudukan top 5 besar. Ini sudah memegangkan bagi kami karena dalam waktu cuma 4 hari saya mengajak, dia sudah mendapatkan posisi yang sudah cukup memegangkan bagi kami. Sementara itu Putri Pariwisata Vita Yulianti mengatakan, tujuan utama dalam mengikuti kegiatan Putri Pariwisata adalah untuk memperkenalkan berbagai tempat wisata yang begitu banyak dimiliki oleh daerah buru sebagai upaya memajukan pariwisata buru. Saya mencoba sekali mengembangkan untuk memperkenalkan bahwa Kabupaten Yulianti dan juga berkaitan dengan bahwa wisata yang ada di Kabupaten Buru. Juga misalkan atau warga Indonesia bisa mengetahui lebih jauh apa itu bahwa kabupaten ini dan apa bahwa wisata yang ada di Kabupaten Buru. Selama mengikuti kejuaraan Putri Pariwisata Tingkat Provinsi Meluku tahun 2022, Vita Yulianti didampingi oleh Juwita Iqbal sebagai pelatih. Sementara dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buru, Debi Masuku dan Yanti Arfianti.